Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dimuliakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi kita melanjutkan acara kita Di dalam syarah kitab Tauhid Di dalam kitab Al-Mulakhos Bisharhi kitab Tauhid Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan kepada kita nikmat yang banyak Sehingga dengan nikmat tersebut Kita bisa terus mempelajari agama ini Yang dengannya kita bisa beragama Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan Demikian pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa Mempelajari agama Islam ini Demikian pula mengamalkannya Dan mendakwakannya di tengah-tengah umat Amin ya rabbal alamin Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Masih dalam tema yang sebelumnya Yaitu ancaman bagi mereka Orang-orang yang membuat gambar Membuat foto Membuat patung-patung makhluk yang bernyawa Ya telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya Bahasannya itu adalah suatu yang dilarang Di dalam syariat kita Dan bahasannya itu termasuk Menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hal penciptaan Ya Dalam hal pembuat rupa Ya Bahasannya Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu namanya adalah Al-Musawwir Ya Yaitu Zat Yang Membentuk rupa Ya Allah subhanahu wa ta'ala Yang membentuk rupa manusia Ya mulai dari di dalam Perut ibunya Allah lah yang mampu Melakukan perbuatan tersebut Oleh karenanya Orang-orang Yang membuat rupa Membuat Ya Bentuk makhluk yang bernyawa Mereka itu seakan Menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala Mengimbangi Allah subhanahu wa ta'ala Dan bahasannya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membutuhkan Ya serikat Di dalam Hal-hal Yang merupakan Kekhususan baginya Kaum muslimin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi kita akan membacakan Ya Beberapa dalil Yang dibawakan penulis Ya untuk menjelaskan tema Yang telah kita sebutkan tadi Yang pertama Walahuma anna ibn Abbas Radiyallahu anhumma Dari Ibnu Abbas Samiktu Rasulullah S.A.W. Yakul Kullu musawwirin finnar Yujjalu lahu Bi kulli suratin Sawaruha Nafsun Yu'azzabu biha Fi jahannam Ya Semua orang-orang Yang Ya perupa tadi Mereka kelak Ya berada di neraka Dan kelak akan dijadikan Bagi mereka Rupa-rupa yang mereka jadikan Di bumi ini Di muka bumi ini Kelak akan dihadirkan Pada hari kiamat Ya Dibuat Layaknya mereka membuat itu Di muka bumi ini Dan mereka diazab Dengan apa yang telah mereka lakukan tersebut Walahu ma'anhu marfu'an Man sawara suratan Fi dunya Kulli fa'ay yunfakho Aoyanfukho Fi harruh Wa alaysa binafikh Ya kemudian Selanjutnya Orang-orang Yang membuat rupa Perupa tadi Makhluk yang bernyawa Kelak mereka akan Diperintahkan Untuk Meniupkan ruh Pada hari kiamat Kelak Dan mereka Tentunya Tidak akan Mampu Ya meniupkan ruh Karena memang Peniupan ruh Itu adalah Kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan ruh Ini sebagai bentuk Ya Pelarangan Ataupun Beri perhatian Bahwasannya Perbuatan tersebut Sangatlah keras Dilarang dalam syariat kita ini Ya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Nabi s.a.w. menjelaskan Bahwasannya Kelak Ya Akhir daripada mereka itu Perupa tadi Itu pada hari kiamat Tempat terakhir mereka adalah Azab Allah s.w.t Di dalam neraka Dan mereka akan Ya tentunya Diazab Di dalamnya Dan dihadirkan Bagi mereka itu Apa yang telah mereka Lakukan di muka bumi ini Makhluk-makhluk yang mereka Bentuk Yang mereka buat Ya Patung yang mereka Bentuk Dan mereka Ya Buat Ya itu akan Dihadirkan Kelak pada hari kiamat Ya Dan mereka akan Diazab dengannya Kemudian yang selanjutnya Orang-orang yang Melakukan perbuatan tersebut Ya Mereka akan Dibebani pada hari kiamat Untuk kiranya Meniupkan Ruh Sanggupkah mereka Membuat ruh Dan memasukkan Ruh tersebut Kepada Makhluk yang mereka Buat tersebut Ya ini tantang dari Allah s.w.t Dan tentunya Manusia tidak akan Mampu untuk melakukan Tersebut Ya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kita akan Membacakan Beberapa Fa'idah Ya Yang pertama Tahrimut taswir Wa'annahu minal kabair Ya Keharaman dari Membuat Ya Ataupun Membentuk Ya Makhluk-makhluk Yang bernyawa Dan bahasannya itu Termasuk daripada Dosa-dosa besar Sebagaimana Telah kita sebutkan Dalam Pembahasan sebelum ini Insya Allah Akan kita sambung Pembahasan ini Ya Setelah Jidah Berikut ini Alhamdulillah Assalatu wassalamu Ala rasulindahi Amma ba'du Qaum muslimin Yang dirahmati Alay Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali lagi Kita melanjutkan Pembahasan kita Yang berkaitan Tentang Anjaman Bagi mereka Orang-orang Yang membuat gambar Membuat patung Makhluk-makhluk Yang bernyawa Setelah kita bacakan Sebelum ini Hadis dari Nabi sallallahu Wa'ala wassalam Dan kita akan Membacakan kembali Fa'idah penting Daripada hadis tersebut Yang dituliskan oleh Syekh Dan termasuk Salah satu dari Dosa-dosa besar Kemudian yang berikutnya Tahrimu Baik dengan Lukisan dengan tangan Ataupun dengan alat-alat Elektronik yang canggih Pada hari ini Seorang muslim dan muslim Ataupun ancaman Oleh karenanya Bagi mereka yang Di dalam riwayat Yang terakhir yang terakhir Yang terakhir yang kita bacakan Tadi Orang-orang yang membentuk rupa Di dunia ini Kalau mereka akan Dibebankan untuk Meniupkan ruh Ya Pada rupa yang mereka Bentuk itu Ini menunjukkan Akan Alamanya mereka Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menunjukkan Akan kelemahan mereka Ya Manusia Ya Tidak akan mampu Meniupkan ruh Ya Karena Manusia Sangatlah lemah Ya Oleh karenanya Perbuatan tadi itu Sudah semestinya Kita jauhi Dan kita tinggalkan Kemudian yang berikutnya Fihah Annal khalqa Wa nafkharu La yakadiru Alayhima Illallah ta'ala Ya Bawasannya Penciptaan Peniupan ruh Itu Tidak ada Yang mampu Melakukannya Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan makhluk Kemudian Meniupkan ruh Kedalamnya Ini murni Ya Kekhususan Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tidak ada yang bisa Melakukan hal tersebut Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kembali Kita akan Membacakan Riwayat dari Nabi Sallallahu Wala Sallam Wali muslimin An abi Al-Hayyaj Kola Kola li Ali Radiyallahu An Ya Dari muslim Ya Dari ayahnya Al-Hayyaj Dia berkata Telah berkata Kepadaku Ali Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Merhidu'inya Ala Aba'athuka Alama Ba'athani Alayhi Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Allah Tadak Suratan Ila Tamastaha Wala Qabran Mushrifan Ila Sawaitahu Bahasanya Ali Radiyallahu An Telah Berkata Maukah Engkau Aku Utus Layaknya Nabi Sallallahu Wala Sallam Telah Mengutusku Dalam Suatu Perkara Yaitu Janganlah Engkau Meninggalkan Suatu Gambar Atau Suatu Patung Suatu Rupa Kecuali Engkau Tiadakan Itu Engkau Singkirkan Itu Wala Qabran Mushrifan Ila Sawaitahu Demikian Pula Jangan Engkau Tinggalkan Ya Pekuburan Itu Yang Tinggi Kecuali Engkau Ratakan Yang Demikian Itu Ya Di Dalam Ya Riwayat Ini Ada Dua Perintah Yang Pertama Tadkala Seorang Melihat Ada Disana Patung Ada Disana Gambar Makhluk Yang Bernyawa Tentunya Maka Itu Harus Disingkirkan Ya Disingkirkan Kemudian Yang Kedua Apabila Melihat Pemakaman Yang Tinggi Menjulang Kata Nabi Sallallahu Wala Sallam Ataupun Di Dalam Riwayat Ini Maka Hendaklah Engkau Ratakan Ya Jangan Dibiarkan Menggunung Demikian Kau Muslimin Rahimani Rahimakum Allah Jami'an Ya Ridu Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Nabi Talib Radiyallahu Ala Abil Hayyaj Ani Wajjihahu Ilal Qiyami Bil Muhimma Allati Wajjahahu Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Likiyami Biha Ya Disini Amir Al-Mu'minin Ali Radiyallahu Al-Mu'minin Memerintahkan Abu Al-Hayyaj Untuk Ya Melakukan Sesuatu Kepentingan Yang mana Kepentingan Tersebut Telah Diarahkan Juga Oleh Nabi Sallallahu Wala Sallam Yaitu Dua Perkara Tadi Tidaklah Dilihat Disana Ada gambar Ada patung Melainkan Harus Disingkirkan Demikian Pula Pemakaman Yang tinggi Juga Harus Diratakan Insyaallah Kita Sambung Pembahasan Setelah Jeddah Berikut Alhamdulillah Assalatu Assalamuala Rasulillah Ya Amba'adu Qawm Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Kembali Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Tentang Ancaman Mereka Orang-orang Yang Membuat Rupa Membentuk Rupa Ataupun Membentuk Patung-patung Makhluk Yang Yang Bernyawa Telah Kita Bacakan Tadi Ucapan Dari Ali Radiyallahu An Berkaitan Tentang Perintahnya Kepada Abu Hayyaj Bahasanya Dia Memerintahkan Kepada Abu Hayyaj Yang Mana Perintah Tersebut Juga Merupakan Suatu Perintah Yang Diperintahkan Kepada Ali Radiyallahu An Yaitu Tidaklah Engkau Yang Melihat Suatu Perupa Atau Suatu Patung Suatu Gambar Yang Bernyawa Melainkan Engkau Singkirkan Engkau Hilangkan Demikian Pula Tetkala Engkau Melihat Makam Makam Yang Tinggi Maka Engkau Ratakan Maka Akan Kita Petik Beberapa Faidah Daripada Hadis Ini Ataupun Perkatan Ali Radiyallahu An Yang Pertama Tahrim Tahrim Taswir Wawujub Izzal Til Aswar Wamahwiha Bijami'i Anwaiha Ya Keharaman Perbuatan Yang telah Kita Sebutkan Tadi Pembuat Rupa-rupa Patung Makhluk Yang Bernyawa Dan Wajibnya Untuk Menyingkirkan Gambar-gambar Tadi Ya Sebagaimana Telah Saya Sebutkan Tadi Bahwasannya Ketika Kita Masih Mendapati Hal Tersebut Maka Kita Harus Menyingkirkannya Ya Tidak Perlu Itu Dipajang Ditampilkan Di rumah Kita Dan Seterusnya Karena Demikian Itu Dapat Menolak Kedatangan Malaikat Kedalam Rumah Kita Ya Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Malaikat Itu Tidak Akan Masuk Kedalam Rumah Yang Didalami Masih Ada Patung-patung Gambar-gambar Yang Bernyawa Demikian Pula Yang Ada Di Dalamnya Anjing Kemudian Yang Berikutnya Berwasiat Saling berwasiat Di dalam Kebenaran Ya Dan Saling Memerintahkan Di dalam Kebaikan Dan juga Melarang Daripada Keburukan Atau Kemungkaran Ya Ini merupakan Prinsip Ya Seorang Muslim Di dalam Hidupnya Di dunia Ini Tidak Memberikan Wasiat Kebaikan Kebenaran Ketika Dia melihat Suatu Kemungkaran Dia Melarangnya Demikian Pula Ketika Ia Ingin Menyampaikan Suatu yang Hak Kebenaran Maka Dia Sampaikan Ini Merupakan Prinsip Yang Seharusnya Tertanam Di dalam Jiwa Seorang Muslim Dan Muslimah Yaitu Saling Menasehati Saling Mengingatkan Yang Demikian Itu Baik Untuk Dirinya Dan Kau Muslimin Ya Agama Ini Akan Tegak Dengan Adanya Orang Orang Yang Senantiasa Mengingatkan Dalam Kebaikan Dan Demikian Pula Memperingati Dari Dari Keburukan Ya Tentunya Semampu Kita Ya Sekuat Tenaga Kita Kita Melakukan Amar Ma'ruf Dan Juga Nahi Al-Mungkar Kemudian Yang berikutnya Tahrimu Raf'il Kubur Wabina'in Awghairihi Wabibina'in Awghairihi Ya Dilarangnya Mengangkat Pemakaman Itu Pekuburan Itu Tidak Boleh Ditinggikan Ya Baik Dengan Bangunan Ataupun Dengan Hal-hal Yang lain Ya Tidak Boleh Tidak Boleh Bangunan Itu Dibangun Di Atasnya Ya Kubah Atau Bangunan Atau Tempat Peribadatan Tempat Sholat Dan Yang Dengan Itu Tidak Di Perbolehkan Ya Bahkan Kata Nabi Sallam Kalau Engkau Melihat Ya Di Pekuburan Itu Menanjak Ya Tinggi Maka Ratakanlah Kuburan Tersebut Ini adalah Petunjuk Dari Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Dan Tentunya Sebaik-baik Petunjuk Adalah Apa yang Datang Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Karena Ia Tidaklah Berbicara Kecuali Itu Merupakan Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Berikutnya Wajibnya Untuk Menyingkirkan Bangunan Bangunan Yang Dibangun Di atas Pekuburan Itu Apa itu Disebut Misalnya Bangunan Kubah Dan yang Semisal Dengan itu Maka Dengan Hikmah Kita Berusaha Untuk Menyingkirkan Hal tersebut Ya Tentunya Dengan Memperhatikan Kemaslahatan Dan Kemoderatan Yang akan Timbul Ya Karena yang Demikian Itu Merupakan Petunjuk Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Kemudian Yang berikutnya An-Nas Taswir Misdul Bina Al-Al-Kubur Wasilatun Ila Syirk Ya Bahasannya Pembentuk Ataupun Pekerjaan Membentuk Rupa Membuat Patung Ya Makhluk Yang bernyawa Tentunya Itu Sama Seperti Orang Yang Membangun Bangunan Di atas Kubur Yang mana Persamaannya Itu Keduanya Sama-sama Wasilah Kepada Kesirikan Sarana Ya Menuju Kesirikan Ya Bukankah Kesirikan Yang pertama Di muka Bumi Ini Terjadi Pada Kaum Nabi Nuh Yang mana Mereka Awal mulanya Mereka Itu Membentuk Rupa-rupa Orang Salih Pada Waktu Itu Pada Awalnya Mereka Tahu Tujuan Dari Pembuatan Rupa-rupa Itu Untuk Mengenang Kesolehan Mereka Kebaikan Mereka Di muka Bumi Ini Namun Berjalan Waktu Itu Sehingga Habislah Orang-orang Yang mengetahui Tujuan Dari Pembuatannya Dan Datang Orang-orang Berikutnya Mereka Tidak Mengetahui Dan Mereka Menyangka Tidaklah Dibuat Rupa-rupa Itu Patung-patung Itu Gambar-gambar Itu Melainkan Supaya Diibadahi Ya Tempat Takar Beribadah Dan seterusnya Sehingga Terjadilah Kesyirikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Awal Mulanya Menggambar Membuat Rupa-rupa Karnanya Dilarang Di dalam syariat Kita Membuat Rupa-rupa Makhluk Yang Bernyawa Kiranya Demikian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Kita Menjadi Umat Nabi Muhammad Yang Senantiasa Mengikuti Petunjuknya Melaksanakan Perintahnya Sampai Hari Kiamat Demikian Yang bisa kita Sampaikan Waakhiru Da'awana Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Aus Gabi l Alhamdulillah Assalamualaikum Wabarakatuh Si Assalamualaikum